Seperti apa seorang coach yang melibatkan fans ini? Aku amat sangat menghormati mereka Karena mereka tuh yang benar-benar membikin kayak Aku jadi semangat gitu kerja dan lain sebagainya Jadi pastinya aku amat sangat Biasanya ngobrol dalam sosmed Dan juga biasanya aku kalau misalnya lagi ada acara-acara tertentu Kayak misalnya nih tahun ini tuh Tegar 20 tahun Lagu Tegar tuh 20 tahun kebayang gak sih? Lagu itu udah menyertai semua orang Dan bukan cuma yang kalangan-kalangan yang waktu itu remaja dengerin lagu Tegar Sekarang itu anak-anak remaja sekarang nyanyi lagu Tegar Karena aku banyak sekali nyanyi untuk pensi-pensi gitu Jadi amaze banget ketika ngeliat mereka kayak Nyanyi lagu Tegar Lagu yang lebih tua daripada umur mereka sendiri Dan apa namanya Insya Allah bulan Oktober ini aku bakalan Konsep tour Tegar 2.0 20 tahunnya petegar Bakalan ada di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya Yang diawali Jakarta tanggal 5 Oktober Cak menyangka? Jadi stay tune di Instagram-Instagram aku Cak menyangka kalo lagu Tegar itu ternyata bisa saja Enggak mas Enggak pernah nyangka apapun itu Kayak aku gak pernah nyangka bahwa lagu itu Bakalan selama ini dan bukan jadi sebuah lagu yang basi gitu Jadi selalu kayak waktu pas Suju kemarin datang Mereka yang memilih lagu Tegar gitu Untuk dinyanyikan dan mereka yang minta aku jadi bintang tamu gitu Jadi kayak wow Buat aku itu satu penghormatan dan rejeki banget Dapat lagu itu Kalo boleh tau kamu melihat bahwa kekuatan lagu itu sendiri seperti apa sih? Aku juga gak tau ya Aku juga gak tau kekuatan lagu Atau ada emaknya itu sendiri sehingga Apa ya gak tau Kayaknya lagu itu memang bisa Apa bisa Ini ya bisa Penetrate ke semua kalangan Mau dari Gak ada segmentasinya gitu Jadi kayak Semua kalangan suka-suka aja Bahkan lagu itu yang lagu Tegar Lewat lagu Tegar aku bisa nyanyi di Malaysia, di Singapore Di hampir keseluruh dunia Aku nyanyi-nyanyi Gak kemakan waktu juga ya? Gak kemakan waktu Iya Gak kemakan waktu Kita standar ya Kalo misalnya motor berbagai kota itu pasti ada persiapannya Kita sendiri apa yang paling spesial disiapkan untuk tour ini? Pastinya dari mulai sekarang udah memikirkan musik apa yang ingin aku tampilkan Terus udah mulai merancang pakaian itu harus seperti apa gitu Sama tim art aku Dan juga kayak Kayak banyak hal banyak banget Apalagi satu bulan Menjelang ke Apa? Menjelang ke Tanggal 5 Oktober gitu Dari sekarang kayak Badan aja Aku harus jaga badan Gak boleh makan terlalu banyak Terus harus olahraga juga gitu Lakihan hari dan lain sebagainya Ok Ok Tidak